Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Istri tua tak mau dimadu Ditelak cerai lewat BBM Begini nasib istri siri kakak Mendiang UJ kini Sosok mendiang Ustadz Zepri Al-Bukhari Atau UJ masih lengkat diingatan masyarakat Terutama saat Ramadan seperti ini Sosok seorang UJ sering tampil warawiri menghiasi layar kaca Dan mengan menyampaikan dakwah Mendiang UJ dikenal dengan ceramah dan suara yang memiliki khas kocak Tapi tepat pada inti yang disampaikan Dilansir dari sripoku.com Sebelumnya publik sangat terkejut saat dirinya harus mengalami kecelakaan tunggal Hingga meninggal dunia di usia yang sangat muda Diketahui UJ meninggal dunia setelah alami kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan UJ menghembuskan napas terakhirnya pada 26 April 2013 silam Semasa hidup UJ jauh dari kabar miring terkait rumah tangganya dengan Ome Pipik Hal ini justru bertolak belakang dengan sang kakak Ustad Aswan Beberapa waktu lalu Seorang wanita mengaku sebagai istri dari Ustad Aswan Penampilan istri siri Ustad Aswan pun sukses bikin pangling Tak diakui sebagai istri Diketahui Rima tiba-tiba menjadi sangat terkenal Lantaran pengakuannya sebagai istri siri dari Ustad Aswan Paisal Kakak kandung Almarhum Oje Rima mengaku sempat dinikahi siri oleh Ustad Aswan pada tahun 2011 silam Sayangnya pernikahan itu tak berjalan seperti yang diinginkan Rima Rima Idris bicara soal pernikahannya dengan Ustad Aswan Sebab Rima tak kunjung diperkenalkan dan diakui sebagai istri kepada istri tua sang Ustad Hingga akhirnya Rima mengaku dicerai oleh Ustad Aswan melalui BBM pada April 2014 lalu Alasannya karena istri pertama Ustad Aswan Paisal tak mau dimadu Masih menurut pengakuan dari Rima Dari pernikahan sirinya dengan sang Ustad Rima melahirkan seorang anak perempuan yang kini sudah berusia 3 tahun Sampai saat ini putrinya itu masih dalam pengasuhan Rima Kemunculan Rima sendiri diakuinya demi meminta pertanggung jawaban dan pengakuan untuk putri kecilnya Bertahun-tahun berlalu begini kabar dari Rima Tak terdengar lagi kabarnya Rima kerap berbagi aktivitasnya di Instagram Dalam akun Instagramnya Rima selalu tampil cantik dan modis berbalut pakaian muslim masa kini Maklum Rima memang seorang pengusaha pakaian muslim untuk perempuan Sementara itu dalam beberapa foto yang diunggah Rima kerap memajang foto dirinya bersama seorang anak kecil perempuan Di media sosial ini Rima lebih menunjukkan bisnis baju muslim miliknya Beberapa kali ia menjadi model dari usahanya ini Setiap unggahan dari Rima pun kerap menuai komentar positif dari warganet Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa Sampai jumpa